Telah terjadi peningkatan hotspot dan kebakaran hutan dan lahan pada tahun ini. Lebih tinggi dari tahun-tahun sebelumnya. Namun, jika dibandingkan dengan El Nino pada tahun 2019 yang lalu, yang sangat meluas, karhutlah pada El Nino tahun 2023 ini masih lebih kecil dan lebih terkendali. Seperti tadi dilaporkan oleh Ibu Kepala BMKJ. Tidak ada kiriman asap ke negara tetangga seperti yang disampaikan beberapa pihak. Atau seperti yang seling terjadi setiap tahun di masa lalu. Sekarang tidak ada lagi. Kita akan terus memonitoring hotspot yang meningkat. Meskipun tidak selamanya hotspot menjadi firespot. Seperti tadi laporan dari WAMIN KLHK. Siangat dan murat, karhutlah terus dilaksanakan oleh pusat, provinsi, dan kabupaten. Terutama pada daerah-daerah yang luas hotspotnya. Dengan patroli terpadu oleh Polri dan dinasinya terkait. Bahkan juga oleh LSM dan swasta. Dengan memonitoring kawasan-kawasan yang kita anggap rawan. Selanjutnya, operasi darat akan diutamakan dan dimaksimalkan. Karena operasi udara, pesawat kita itu terbatas. Teknologi modifikasi cuaca atau TMC juga terus dilakukan di bawah tadi koordinasi BNPD. Dengan jumlah yang sudah ratusan dilakukan waterbombing dan sebagainya. Penegakan hukum juga semakin ditingkatkan. Misalnya saat ini sudah ada 35 jumlah area yang telah disegel sebagai langkah awal penegakan hukum. Dan sudah ada puluhan orang yang menjadi tersangka karena pembakaran lahan. Sudara, BMKG memprediksi dampak El Neno akan sampai pada sekitar Februari dan Maret tahun 2023. Meskipun tadi Bu Dwi Kerita juga mengajak kita mudah-mudahan selesai di Januari. Tapi kita harus antisipasi sampai Februari dan Maret. Perkiraan muderatnya memang sampai Januari. Punca dampak El Neno pada September dan Oktober 2023 yang saat ini kita sedang ada di dalamnya. Dimana terjadi suhu yang panas karena awan hujan hampir tidak ada. Sinar matahari langsung ketubuh karena tidak ada taming awan sekarang ini. Agar kita semua waspada karena hari-hari ini kita masih berada di punca El Neno. Dan masih akan berlangsung cukup lama. Diprediksi tadi oleh Ibu Dwi Korita. Dia sampai awal tahun depan. Dan yang terakhir, para Gubernur, Pangdam, Kapolda, Sekalimantan, dan Sumatera. Hari ini juga sudah memberikan laporan lengkap tentang situasi di daerah masing-masing. dan apa yang sudah dilakukan, serta apa yang akan dilakukan, dan apa yang diperlukan dalam rangka sinergisitas pusat dan daerah, kementerian dan lembaga, dan juga dengan masyarakat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.